Seperti yang gue bilang, gue tuh gak ganti baju. Jadi dari 3 video sebelumnya, gue pake baju ini. Dan emang ini di sekam dengan hari yang sama. Jadi gue emang bikin video yang banyak gitu. Ya, gak apa-apa ya. Semoga ilmunya tetep sampe gitu. Hari ini tuh gue pengen sharing gimana caranya kita berikan di Reels. Karena ada juga yang DM-DM gue. Bang, gimana sih caranya berikan di Reels? Karena ada yang gak bisa ternyata loh. Gue gak tau ya kenapa dia gak bisa. Dan ternyata gue beberapa kali ngecek di akun gue. Dan gue nemuin jawabannya akhirnya. Dan ini mungkin bisa jadi masalah lo juga ya. Dan semoga bisa jadi solusi juga. Yang pertama, kenapa lo gak bisa niklan di Reels? Itu biasanya karena lo masih pake account personal. Kayak gini nih. Nah, harusnya lo udah pake akun bisnis. Jadi lo bikin dulu akun bisnisnya. Ada di video gue sebelumnya lagi. Kalau gak salah, gue udah bikinin gimana caranya bikin akun bisnis. Atau kalau misalnya lo gak bisa bikinnya. Lo tinggal ke setting ini aja nih. Setting. Terus nanti lo bikin... Mana ini? Oh, ini nih. Sini nih. Business setting. Setting. Nah, nanti lo tinggal create bisnis. Jadi lo tinggal bikinnya. Kan gue punya akunnya dua ya. Nah. Lo tinggal bikin aja akun bisnisnya nih. Satu. Gitu. Nah. Kalau udah. Lo masuk ke akun bisnis lo. Oke. Udah beres. Lo tinggal masuk ke ads manager. Kayak gitu. Caranya untuk iklan di Reels adalah pertama lo harus pake akun bisnis. Ini sih yang gue alamin ya. Karena di akun personal gue emang gak nampak tuh. Bagian placement Reels. Pas gue coba pake akun bisnis itu nampak gitu. Sebenernya gampang aja sih. Ini tinggal create biasa. Lo pilihnya sales. Gue percepat langsung ke ads head. Nah. Ini tetep. Tetep lo. Biasa anggaran lo berapa. 100 ribu lah ya. Nah. Saran gue. Ini lo manual placement. Ini lo ganti. Jadinya mobile aja. Mobile aja. Abis itunya lo uncheck. Lo uncheck. Lo uncheck. Nah. Ini kan udah Instagram doang nih. Nah nih di bagian sini nih ada nih. Tuh ada Instagram Reels kan. Ya kan. Nah. Udah abis itu lo tinggal masuk ke kolom ads head. Lo upload deh videonya. Nah. Ada lagi nih ya. Masalah ya. Kenapa lo gak bisa upload konten di sini ya. Di Facebook adsnya ya. Karena kadang-kadang. Resolusinya itu lebih kecil. Jadi jangan. Jangan nih jangan. Lo ngirim video yang udah lo edit di handphone. Ke komputer lewat WhatsApp to WhatsApp. Misalnya lo bikin. Lo punya WhatsApp di web WhatsApp gitu ya. Lo kirim dari handphone ke sana gitu. Biar lo cepet download ya. Jangan. Karena. Kadang itu akan menciwut. Jadinya. Pas mengecil. Si Facebook tuh gak mau. Kalau gak salah 540. Kalau gak salah minimal ya. Buat. Dia nerima. 540 kali berapa gitu. Gue lupa. Nah. Buat amannya. Kalau lo ngedit di handphone. Lo. Lo kirimnya pake share it. Gitu. Atau pake kabel data. Lo kirimnya ke komputer lagi. Lo baru upload. Di Facebook ads lo gitu. Karena. Itu jauh lebih aman. Nah. Itu salah satu yang memang jadi kendala juga. Di Reels ya. Jadi gak bisa naik gitu. Karena ada beberapa pengalaman gue kayak gitu. Jadi. Gue gak tau nih. Coba ada contoh gak ya. Ada contoh gak ya. Nah nih. Nih gue kena tanda seru nih. Tanda seru nih. Gue gak bisa kemarin. Tapi ini udah. Mana ya. Eh bukan nih. Ini bisa nih. Ini bisa. Nah. Ada yang sama sekali gak bisa gitu. Karena nih gue pakenya. Ini gue udah 10-80. Ini udah bisa. Ini gue gak tau serunya kenapa ya. Oh. Oh ini cuman masalah croppingnya doang sih. Sebenernya gak bisa tampil di feednya. Si Instagram. Gak masalah. Gak masalah ini mah. Kalau gue masih gak masalah. Ada yang bener-bener gak bisa di klik. Gak bisa dipake videonya. Karena masalah. Tadi. Resolusinya gitu. Jadi. Gitu aja sebenernya temen-temen. Buat iklan di rails. Gak panjang-panjang caranya. Gampang banget. Pertama lo harus cari. Eh. Lo harus bikin akun bisnis dulu. Yang kedua. Videonya harus di atas 540 kali sekian. Gue lupa berapa. Pokoknya di atas 540. Dan jangan transfer video dari WhatsApp. Share it atau dari kabel data. Yang ketiga. Yaudah. Lo jalanin seperti biasa aja. Gitu. Ya. Yaudah. Gitu doang sih. Sebenernya caranya. Simple. Semoga. Bisa bermanfaat. Dan bisa berguna bagi lo. Dan semoga juga. Lagi-lagi membantu banyak orang. Atau teman-teman semua yang lagi. Mencoba Facebook Ads di luar sana. Gue pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.